Assalamualaikum, jadi kali ini aku membuat tutorial membuat database menggunakan Microsoft Access Kemudian kita akan menghubungkan database dari Microsoft Access ke Visual Basic Let's get started Jadi langsung aja kita jalankan Microsoft Access, tapi sebelumnya kita lihat Nah ini data yang aku buat di Microsoft Word, dia terdiri dari data alat dan juga data peminjam Disini aku pakai alat-alat laboratorium Dan data peminjam berubah 15 Kemudian ke Access, kita buka band database Nah, kita ganti namanya menjadi data peminjam Untuk nama data yang sendiri itu tergantung kebutuhan kalian, mau pakai apa Kemudian kita klik create Nah, kita yaselkan aja Oke, setelah mencoba dengan seperti ini, kemudian klik view, design view Nah disini kita ubah namanya lagi menjadi data peminjam Tapi kita pakai underscore karena disini tidak boleh pakai spasi Kemudian klik OK Muncul tampilan seperti ini Klik pada field nama yaitu data-data yang ada pada data peminjam Seperti nama peminjam, nama alat, nomor HP, dan alamat Kita tulis mulai dari nama peminjam Alamat peminjam Kemudian nomor HP Kemudian nama alat Nah, setelah semua terisi, kita ubah data type-nya menjadi text Semua ini adalah text Setelah semua selesai, klik kanan pada data peminjam Seperti ini, kemudian save Nah, klik lagi untuk melihat data yang tadi kita buat Dan akan kita isi Nah disini sesuaikan kolom-kolomnya, sesuai kebutuhan aja Karena disini aku namanya panjang-panjang Jadi aku agak lebarin Sudah selesai Kemudian kita isikan data yang ada pada data peminjam Ini semua Ke Microsoft Access Mulai dari yang pertama, yaitu Ratna Sariayu Alamat peminjamnya di Bali Kandi Kemudian nomor HP-nya tidak tersedia Karena kita tidak menggunakan nomor HP ya Nah, kemudian nama alatnya yaitu Thermometer Ulangi sampai semua data masuk ke dalam table Nah, seperti ini Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat Table data alat atau data barang Pertama, kita akan klik create Kemudian kita klik table Kemudian fill dan design fill Nah, sama seperti data peminjam Disini kita ganti data underscore barang Karena tidak boleh memakai spasi Kita yes-kan Oke, kita isikan field name-nya Seperti data peminjam tadi Namun ini yang ada pada table data alat Yaitu nama alat Id alat Ketersediaan dan jumlah alat Kita masukkan satu demi satu Nama underscore alat Kemudian Id underscore alat Ketersediaan Nah, untuk data type-nya Ini text semua kecuali Pada ketersediaan kita memakai lookup wizard Seperti itu Kita klik yang kedua Kemudian next Nah, pada kolom satu kita tulis tersedia Pada kolom dua kita tulis tidak tersedia Kemudian kita next Nah, pada Ini nama alat Id alat dan ketersediaan sesuai dengan tabel ini Ini ada enam alat Yang pertama Aneh Eh, termometer Sorry Kemudian Id alatnya TM 123 Ada tiga Kemudian Ketersediaannya Dia ada tiga Tapi tidak tersedia Oke, kita lakukan hal yang sama Sampai semua data terisi penuh Oke, ini semua data yang telah kita lengkapi Ini sudah lengkap Kemudian kita akan buat query Dengan cara klik create Kemudian query design Mencul seperti ini Klik data peminjam Kemudian add Klik data barang Kemudian add Oke, kita close Kemudian Klik dua kali Pada tiap-tiap nama Kecuali Nama alat pada data peminjam Karena nantinya nama alat tersebut Akan kita hubungkan ke Nama alat pada data barang Seperti ini Oke, setelah semuanya Kita klik nama alat pada data peminjam Dan klik pada data barang Kemudian kita hubungkan Nah, maka akan Memuncul dari seperti ini Kemudian Setelah kita hubungkan Kita klik run Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Karena Nama data yang telah kita masukkan tadi Oke, selanjutnya kita save Kita beri nama query 1 Lalu oke Kemudian kita akan membuat form Dengan cara Click create Kemudian kita click form Oke, click form Nah, ini Nah, seperti ini Kita save Dengan cara Klik kanan Pada query 1 Seperti ini Lalu tekan save Nah, kita beri nama form 1 Oke Kemudian Kita klik Fill Kemudian Design fill Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini Footer Kita turunkan ke bawah Nantinya akan kita gunakan Untuk tombol-tombol Commandonya Kita klik Button Kemudian kita drag ke footer Nah, muncul tampilan seperti ini Kita pilih Record notification Action di kategoris Kemudian actionnya kita pilih Go to next record Oke Go to next record Kemudian kita next Ganti text Dengan Kata selanjutnya Ini text Kita ganti selanjutnya Next Dan sini Maaf ya Ini agak Kelowak kursornya Oke Finish Nah Lanjutnya Ulangi hal yang sama Let's end Kita drop Di kategori Kita tetapkan Maci record Navigation Manual Di action Kita release Go to previous record Nah Di textnya Kita ubah menjadi Sebelumnya Next And finish Ulangi hal yang sama Di kategoris Kita pilih Record operation Di actionnya Kita pilih Print record Next Lalu di textnya Kita tulis Print Next And finish Dan ini yang terakhir Oke Kategoris Kita pilih Application Kemudian Actionnya Quick Application Next Next Text Oke textnya Kita ganti dan keluar Kita mixkan Dan finish Oke Kita akan Meratikannya Sedikit meratikan Ini optional Terserah kalian Mau kalian Bikin susunannya gimana Terserah Sesuai kebutuhan aja Ini kalau aku biar gampangnya Dan biar cepetnya Aku susun sini aja Yang penting dia agak rapi lah Lumayan rapi ya Oke Kemudian ke sini Ke sini Nah setelah kita selesai Kemudian klik Combo box Dan pilih Nomor 3 Next Nah disini Nama alat Kita pindahkan Kalo Wallet Tips file Kita next kan Nah maka Tampilannya seperti ini Next time Dan kita finish Oke setelah itu Kita akan membuat makro Ini Makro nya udah aku buat duluan tadi ya Cuman caranya gampang kok Tinggal klik Crap Setelah ini Kemudian pilih makro Maka akan Keluarkan pilan Seperti tadi Kemudian pilih design Dan pilih Argumen Plus conditional Seperti ini Oke Di kolom pertama Kita isi Dengan Ketersediaan Kita pake kurung siku Bentar Oke Kita tulis Ketersediaan Tutup kurung Di action Juga kita akan isi Dengan MSG box Kolom kedua Eh maksudnya baris kedua Sorry Kita isi dengan ketersediaan Oke di baris pertama Kita isi Ketersediaan sama dengan tersedia Di baris kedua Tidak tersedia Ini kita lebarin sedikit Supaya muat ya Oke Ini juga MSG box Oke Nah Kemudian Kita akan Menyesuaikannya Dengan Condition Dan action Yang di atas Kita akan Menyewakan Action argumentnya Dengan condition Serta action Yang telah kita isi tadi Ini untuk Yang tersedia Yaitu baris pertama Kita isi message Dengan sudah dikembalikan Kemudian Bitnya yes Tipenya information Kemudian Titelnya Status peminjaman Nah kemudian di baris kedua Itu yang tidak tersedia Message nya Kita tulis Belum dikembalikan Lalu Bitnya yes Tipenya Critical Oke Dan Titelnya sama Status peminjaman Klik run Kita klik yes Kita nanti Macro 1 Namanya Macro 1 Oke Kita okekan lagi Nah Disa selesai Kemudian Kita akan Beralih ke Form 1 Nah seperti ini Nah kita lihat Desain Feel nya Oke Kemudian Kita akan Ambil button lagi Nah disini Kategoris nya Kita pilih Yaitu Yang di bawah Application Kemudian Action nya Kita pilih Kita nextkan Oke Kita pilih picture Kita nextkan lagi Dan finish Ini untuk Komando Macro nya Oke Kemudian Kita klik lagi Form 1 Untuk Melihat Apakah Yang kita kerjakan Benar atau tidak Oke Kita klik selanjutnya Selanjutnya itu Dia akan bergerak Ke nama yang selanjutnya Yang sebelumnya Kita telah selesai Membuat database Menggunakan Microsoft Access Kita lalu akan Memimpannya Dengan cara Klik Save as Ini dikankan salah Sorry Save as Kemudian Access 2002 Sampai 2003 Database Karena ini akan Memudahkan kita Untuk menghubungkannya Ke Visual Basic Nanti Oke Kita Kita Setelah Selanjutnya Nah kita pilih Lokasi penyimpanan Sesuai dengan Keinginan kita Kalau disini Aku pakai Local Disney Di data Nah Ini Save Oke Selesai Langsung saja Kita buka Visual Basic 6 Ini aku lagi buka Kita tunggu sebentar Apa lama Oke kita run Lalu Standar XA Kemudian Open Nah ini Sesuai kebutuhan saja Karena aku Makanya lumayan Banyak nanti Jadi aku Besarin Kita gunakan Label Nah kita Drop pada Form Ini Kita beri judul Dengan Mengganti caption Aku beri judul Data peminjam Tergantung kalian Ini pokoknya Nggak Ditentuin Oke Aku mau ganti fontnya Biar lebih menarik Jadi Aku bakal pakai font yang agak Lumayan tebal gitu Aku pakai Apa ya Aduh Aku pakai ini aja Terus Ukurannya 14 Kita okekan Oke karena kebesaran Jadi aku bakalan Lebaring lagi Labelnya Biar Judulnya Mot Oke Selesai Oke kita lanjut Buat label Sebanyak Fart nama Atau Sebanyak Kebutuhan kalian aja Maksudnya Bukan kebutuhan Sehari-hari ya Sesuaikan Sama Yang ada di Microsoft Access Jadi misalnya Disana ada 6 Field name Nah maka kita tulis Disini juga 6 field name Dengan menggunakan label Ini aku pakai 7 label Nah kemudian aku ganti Nama labelnya Menjadi nama-nama yang ada Pada Microsoft Access Misalnya nama peminjam Kemudian Alamat peminjam Dan sebagainya Setelah selesai Kita mengganti label Kemudian kita klik textbox Dan kita drag Sesuai dengan Label Jadi sejajar sama labelnya Oke Disini aku sambil Ngerapiin ya Biar nanti Hasilnya terlihat rapi Oke Ini sesuai Keinginan kalian aja Mau Ada jaraknya Atau mau Didempet-dempetin Kayak gini Atau mau gimana Yang penting Rapi dan Jelas Setelah semua selesai Kita ganti captionnya Jadi kosong Kita hapus aja semuanya Seperti ini Setelah kita selesai Kemudian kita akan membuat frame Nah Nantinya Di dalam frame ini Akan aku isi dengan Common button Oke Buatlah 5 common button disini Oke Ini udah selesai Nah jadi Common button ini Akan kita ubah namanya Seperti biasa Captionnya kita ubah Ini add Kemudian common button 2 Kita ganti dengan delete Kemudian common button 3 4 dan 5 Kita ganti dengan update Refresh Serta close Nah setelah kita mengganti Semua namanya Kita menuju ke Ini kemudian Kita klik kanan Kita klik komponen Nah Pada bagian ini Kita pilih Microsoft Ado Nah yang ini Kemudian kita checklist Kita klik ok Maka Disini akan muncul tampilan Adoc Ini kita klik Kemudian kita klik Kita drag Di frame Oke kita rapikan Optional Bisa kalian Panjangkan seperti ini Atau Kalian biarkan saja Seperti tadi Klik kanan pada adoc Pilih properties Kemudian muncul tampilan seperti ini Klik build Oke Kita pilih Yang microsoft Ini Ada 4.0 Kemudian next Oke kita browse Oke kita browse Disini adalah Data yang telah kita buat Di microsoft access Yang akan kita hubungkan Melalui Visual basic Oke kemudian Test connection Test connection success Kita klik ok Kemudian ok Kemudian pilih Ini Nah disini Kita pilih yang nomor 2 Kemudian di waris kedua Kita pilih yang mana Yang mencakup Semua ini Kalau tadi kan Yang mencakup itu adalah Query 1 Berarti kita klik Query 1 Lalu ok Nah Kemudian kita klik Textbox Pada field name Misalnya disini Nama peminjam Lalu Kita ubah data source nya Ini kita klik add up Kemudian data field nya Sesuai dengan namanya Itu tadi nama peminjam Berarti disini adalah Nama peminjam Lakukan hal yang sama Sampai nama alat Oke ini Alat peminjam Add up 1 Oke Alamat peminjam Nomor hp Sampai nama alat Setelah kita lakukan semua Selanjutnya Kita akan Memasukkan coding Ke common button Yang telah kita ganti namanya Yang pertama adalah Add Kita masukkan coding nya Lakukan hal yang sama Pada tiap-tiap Common button Tiap-tiap-tiap-tiap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita telah selesai melakukan pengcodingan Selanjutnya klik run Kemudian start Nah Ini data kita udah berhasil Kita udah berhasil menghubungkan ke VB ya Visual Basic Oke Jika kita tekan add Maka dia akan kosong Jika kita tekan close Maka dia akan Mencuk seperti ini Kemudian kita yes-kan saja Oke selesai Selanjutnya Untuk menyimpan kita klik file Mac project Dan kita pilih Dimana akan kita simpan Klik ok Selamat menikmati Selamat menikmati